5 Cara Membedakan Jerawat dan Alergi Paling Mudah dan Wajib Tahu Jerawat dan alergi adalah dua hal yang berbeda. Namun, kebanyakan dari kita menyalahkan arti dan sering menyamakan keduanya. Alergi terjadi karena tubuh mengenali unsur asing secara salah dan dianggap berbahaya oleh tubuh. Sementara jerawat muncul akibat bakteri dan kulit yang tidak bersih. Bahkan arti letak jerawat menurut medis pun berbeda-beda. Munculnya jerawat bisa menjadi pertanda kondisi tubuh seseorang. Alergi bisa menyebabkan munculnya jerawat misalnya karena alergi makanan. Untuk mengetahui lebih lagi tentang kedua hal ini, mari kita bahas satu persatu cara membedakan jerawat dan alergi ini. 1. Pengertian Jerawat dan Alergi Jerawat yaitu kondisi kulit yang akan normal dikarenakan gangguan produksi dari kelenjar minyak yang berlebihan. Kelebihan produksi kelenjar minyak ini atau sebaceous gland itu akan menyebabkan penyumbatan pada saluran folikel rambut dan pada bagian pori-pori kulit. Debu juga bisa menjadi salah satu penyebab jerawat, namun terdapat berbagai cara menghilangkan jerawat akibat debu. Jerawat akan menimbulkan kulit menjadi merah dang. Peradangan ini biasanya terjadi pada kulit karena produksi kelenjar minyak kulit yang berlebih atau dan menyumbat saluran kelenjar minyak sehingga membentuk komedo. Jika penyumbatan yang ini semakin membesar maka komedo akan terbuka dan akan berinteraksi atau terkena bakteri jerawat. Jerawat juga bisa disebabkan adanya bakteri propionibacterium acens yang akan berkembang ketika pori-pori tersumbat. Sementara pengertian dari alergi ialah reaksi yang berlebihan dari sistem pertahanan tubuh manusia. Untuk melawan zat-zat asing yang masuk ke dalam tubuh, sistem kelebalan tubuh manusia berfungsi untuk memproduksi antibody yang dapat melawan zat-zat yang dapat membahayakan tubuh manusia. Namun dalam kasus alergi ini sistem pertahanan tubuh juga menyerang zat-zat yang sebenarnya tidak berbahaya bagi manusia. Alergi dapat menyebabkan kulit ruam, mata gatal, pil, sesak napas diare dan gatal-gatal seluruh tubuh. Alergi bukanlah penyakit yang menular. Biasanya alergi terjadi akibat faktor keterunan dan faktor lingkungan. Alergi tidak akan terjadi pada saat pertama kali tubuh kontak dengan zat alergen. Namun pada kontak yang terjadi selanjutnya maka tubuh akan lebih sensitif dan mengenal zat-zat. Tertentu sebagai zat-zat yang berbahaya. Alergi bisa menjadi penyebab jerawat di pipi kiri. 2. Penyebab Jerawat dan Alergi Antara jerawat dan alergi pasti memiliki hal-hal yang menjadi penyebab munculnya keduanya. Jerawat muncul karena berbagai hal dan berbagai kebiasaan penyebab jerawat. Faktor keturunan yang sulit untuk dihindari. Produksi minyak berlebih. Kulit wajah yang kotor dan jarang dibersihkan sehingga membuat bakteri muncul dan menyebabkan jerawat. Alergi yang dapat menimbulkan munculnya jerawat. Bergadang-begadang penyebab jerawat yang seringkali tidak disadari. Sementara alergi disebabkan oleh berbagai hal. Namun ada tiga hal yang menjadi faktor utama diantaranya ialah makanan. Penggunaan obat-obatan dan makanan. Namun, untuk penyebab alergi lain diantaranya ialah Faktor keturunan. Seperti halnya penyebab jerawat pada anak, alergi dapat disebabkan oleh faktor keturunan. Diketahui bahwa alergi bukan merupakan penyakit yang menular. Namun alergi dapat muncul karena faktor lingkungan dan juga faktor keturunan. Parfum, ternyata parfum juga bisa menimbulkan alergi kulit. Kandungan pada antibiotik. Kandungan neomisi sulfata dapat menimbulkan permasalahan baru seperti alergi kulit ini. Makanan, seperti pada jerawat ada berbagai makanan yang harus dihindari saat jerawat. Pada setiap orang yang memiliki alergi mereka memiliki berbagai makanan berbeda yang menjadi penyebab munculnya alergi yang harus dihindari pula. 3. Jenis-jenis alergi dan jerawat Hampir setiap orang pernah memiliki jerawat sepanjang hidupnya. Jerawat memiliki berbagai jenis mulai dari jerawat biasa yang bisa dihilangkan dan terjadi karena faktor perubahan hormon ketika dalam masa puber hingga jerawat meradang yang cukup parah. Jenis-jenis jerawat yang cukup sering terjadi ialah Jerawat batu jerawat ini memiliki ukuran yang lebih besar dari jerawat pada umumnya. Jerawat batu akan meninggalkan bekas yang sulit untuk dihilangkan jerawat batu atau yang sering. Disebut juga cistik acan disebabkan karena kelenjar minyak yang terlalu banyak dan pertumbuhan sel yang tidak normal. Anda bisa menggunakan berbagai cara menghilangkan jerawat batu secara alami agar jerawat ini hilang. Jerawat uvenil Yaitu jerawat yang timbul pada remaja yang sedang mengalami masa pubertas di usia 14 hingga 20 tahun. Jerawat beruntusan Jerawat ini bentuknya seperti biang keringat dengan ukuran kecil. Sementara untuk alergi, juga memiliki jenis-jenis tersendiri. Jenis-jenis alergi di antaranya Alergi makanan Alergi ini adalah kondisi di mana penderita mempunyai rekasi yang berlebihan terhadap makanan. Orang-orang bisa alergi terhadap berbagai makanan mulai dari hidangan laut hingga coklat. Alergi kontak Alergi ini ialah alergi penggunaan barang-barang dan produk tertentu. Misalnya alergi sabun, parfum dan juga perhiasaan. Alergi hirup Menurut penelitian alergi ini merupakan alergi yang sering terjadi misalnya orang memiliki alergi terhadap cuaca dingin maupun panas. 4. Cara mengatasi pengobatan dan pencegahan Untuk mengatasi, mengobati dan mencegah jerawat ada beberapa cara yang bisa dilakukan di antaranya. Menjaga kebersihan kulit wajah dari berbagai kotoran dan debu. Langkah ini juga termasuk cara mengatasi jerawat merah dan Menjaga asupan makanan, hindari makanan berlemak. Menggunakan berbagai masker alami yang mengandung vitamin E dan C, serta memiliki sifat antibakteri. Sementara untuk mengatasi, mengobati dan mencegah alergi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Menjaga makanan dan hal-hal yang bisa menimbulkan alergi lagi. Mengonsumsi obat-obatan peredah alami. Menggunakan berbagai bahan alami seperti daun salam jahe dan lidah buaya. 5. Perawatan kulit Untuk kulit yang berjerawat Anda bisa menggunakan serangkaian produk yang memang dikhususkan untuk Anda yang memiliki jenis kulit mudah berjerawat. Gunakan berbagai produk yang mengandung sulfur. Karena sulfur dapat mengurangi jerawat dengan luar biasa. Ketika jerawat Anda sedang parah-parahnya jauhi penggunaan obat yang dapat membuat kulit jerawat. Anda lebih parah dan semakin sulit untuk dihilangkan. Untuk menghilangkan jerawat Anda bisa menggunakan berbagai bahan alami termasuk jeruk nipis, pepaya dan tomat. Gunakan bahan-bahan alami yang mengandung antibakteri dan antioksidan yang tinggi. Selain jerawat, bekas jerawat juga sulit dihilangkan Anda bisa menggunakan obat penghilang bekas jerawat yang bisa ditemukan di apotek. Sementara bagi Anda yang memiliki alergi, Anda bisa melakukan perawatan kulit Anda dengan lebih hati-hati lagi. Jauhi bahan-bahan maupun makanan yang bisa membuat alergi Anda muncul lagi. Anda harus menjaga kebersihan diri dan juga lingkungan Anda. Jangan gunakan pakaian yang lembab. Gunakan berbagai obat diantaranya pamacoterapi dan imuniterapi. Begitulah berbagai perbedaan antara jerawat dan alergi. Penanganan dan perawatan yang dilakukan kepada kedua hal ini berbeda. Jadi kenali apa yang sebenarnya terjadi pada kulit Anda. Jangan sampai salah penangannya. Inilah 5 cara membedakan jerawat dan alergi paling mudah dan wajib tahu. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa berlangganan di dic維持 vanapun. Jangan lupa berlangganan di cara luar biasa. Jangan lupa dort berlangganan Jangan lupa berlangganan yang berlangganan. ос potrzeban fisaknya dengan ketua hal ini berlangganan. Jangan lupa berlangganan